Berikutnya dari kelanjutan Sidang Perkara Pembunuhan Brigadir Yosua. Rambu kemarin, Jaksa hadirkan sejumlah saksi ahli. Salah satunya ahli poligraf atau uji kebohongan. Saksi ungkap, hasil tes diantaranya Putri Candrawati terindikasi banyak berbohong. Jawabannya, saudara kuat tidak. Itu indikasinya apa? Bohong? Bohong. Dihadirkan sebagai saksi dalam Sidang Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Rabu Siang. Haji Febrianto, ahli poligraf ungkap hasil tes kelima terdakwa berbeda-beda. Tes poligraf merupakan salah satu tes uji kebohongan yang kerap digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana. Dalam tes ini hasil plus artinya terdakwa yang diperiksa terindikasi tidak berbohong. Sementara hasil tes minus berarti yang bersangkutan terindikasi tak jujur alias berbohong. Haji merinci hasil tes Richard Eliezer plus 13, Ferdi Sambo minus 8, dan Putri Candrawati minus 25. Sementara terdakwa kuat dan Riki disebutnya dua kali menjalani tes poligraf. Hasil tes pertama Riki plus 11, dan kedua plus 19. Sementara hasil pertama kuat plus 9, dan tes kedua minus 13. Mohon izin untuk saudara kuat ma'aruf kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Artinya dua pertanyaan yang berbeda ya. Nah apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur? Siap. Berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki? Berarti tidak melihat dia? Untuk indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sandu menimba Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara kuat tidak. Itu indikasinya apa? Bohong apa? Bohong. Dalam keterangannya Aji juga sebut bahwa dalam tes poligraf saat terdakwa Putri Candrawati ditanya apakah berselingkuh dengan Joshua? Putri menjawab tidak. Hasil tes tersebut mengindikasi jawaban yang diberikan tidak jujur. Sika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton.